Hai assalamualaikum Selamat datang di channel Ana Jawara kali ini saya akan tutorial tentang cara Bypass Evercross A75B yang disini lupa akun Google atau reset frp disini kita akan melewati ini ya perangkat ini disetel ulang untuk melanjutkan umum masuk dengan akun bulan sebelumnya kasusnya seperti ini tidak bisa sampai ke menu ya Oke ini akibatnya atau kecalanya ini kemarin kita mereset tanpa yaitu menghapus akun dulu ya jadi seperti ini ya untuk Android yang 6.0 ke atas pasti kalau tidak dihapus seperti ini ya akunya akan nyantol seperti ini Oke langsung saja kita kerjakan sebelumnya kita harus konekkan HP tersebut ke wifi ya jadi HP harus terkonek dulu di internetnya Oke setelah itu kita tombol kita tekan ya tombol home atau tombol tengah ini agak lama sampai muncul seperti ini ya Oke tulisan buku seperti ini tampilannya ya setelah itu kita akan ketikkan disini Chrome ya karena harus memakai Chrome atau enggak kayaknya enggak bisa disini kita akan coba tidak pakai Chrome langsung kita cek download saja ya oke yang pertama kita memerlukan yaitu APEC launcher ya disini APEC launcher kita tidak bisa mendownload tanpa Chrome nya disini oke ada masalah coba update aplikasi berarti aplikasi Google ada ada masalah yang disini sudah update kita lain kali Oke kita akan kembali dan kita akan masuk ke Chrome saja disini chrom ini sudah ada ya ini sudah ada Chrome kita klik saja Oke setelah kita klik Chrome nah tampilannya seperti ini kita bisa melewati nya oke saya bukan robot kita bisa melewati nya atau kita akan ketik di www Google tersebut ya disini kita ulangi seperti ini ya sudah bisa kita klik Chrome seperti ini selanjutnya kita akan ketikan disini kita yang penting eh bisa download dulu ya ini akan masuk ke internetnya yang nanti intinya seperti itu jadi kita download kita ketikkan disini download free APK APEC launcher ya jadi kita butuh dua aplikasi aplikasi atau APK yang disini yang pertama kita download ini ya APEC launcher ini kita download dulu APEC launcher untuk bahan yang pertama yaitu APEC launcher kita download Oke kita download versi baru disini untuk Android ada tulisan unduh disini kita Scroll ke bawah ya untuk mendownloadnya kita scroll ke bawah ini unduh ini sangat mudah sekali ya untuk mengunduhnya kalau kalian pernah download download pasti bisa ya Oke kita konfirmasi nah jenis file ini dapat membahankan kita agakkan ya ini kita klik oke saja disini klik oke oke berarti ini akan mendownload ini sudah berjalan ya tinggal selesaikan perjalanan downloadnya kita tunggu sampai loading download selesai ya untuk yang kedua kita butuh aplikasi yaitu aplikasi teknoker ya yang disini kita akan mendownload aplikasi tersebut ya untuk bahan-bahannya cuma itu aja ya tidak usah pakai PC ataupun laptop kita perlu manual saja kita ya baik pak sangat mudah yang sebetulnya ini sekarang kita akan download yaitu teknoker APK disini aplikasi yang kedua ya kita download teknoker APK teknoker APK oke kita scroll ke atas ke bawah ini kita cari download teknoker ini aja ya yang kedua ya kita download kita klik disini untuk khusus Android ya kita download download kemudian kita akan menunggu dan akan kita scroll ke bawah kita scroll ke atas ya oke kita scroll ke atas kita cari download teknoker disini ya ini ya download APK kita klik saja disini ini bisa kita kita klik Link kita klik CD sudah terdownload tapi dimana yang kita ulangi sekali lagi ya kita akan download lagi ya sudah ya jenis file ini akan dapat membahayakan perangkat seperti tadi ya kita abaikan saja dan kita klik OK disini kita oke dan download akan berjalan lancar disini ini ada dua ya tapi ini telah download dua ini kayaknya ya ini dua ini kita silang saja yang satu Oke seperti ini Nah kita tunggu sampai loading download selesai ini ya sampai disini dulu mudah-mudahan teman-teman bisa paham atau apa ya bisa mengikuti ya dua aplikasi tersebut sudah kita download tinggal kita tunggu sampai download selesai Oke teman-teman yang belum like dan belum subscribe silahkan like dan subscribe kliknya serta kan loncengnya ya supaya mendapat video-video terbaru Oke yang pertama kita dan kita install yaitu eh APEC loncernya kita carikan sumber tidak diketahui kita oke dulu atau kita nyalakan disini setelah itu kita akan kembali kita akan pasang yaitu aplikasi aplikasi tersebutnya aplikasi aplikasi APEC launcher disini oke teman-teman dari sini mudah-mudahan bisa mengikuti atau jangan di next ya supaya dapat mengikuti video ini sampai selesai sekarang kita akan buka ya Oke setelah kita buka aplikasi aplikasi tersebut seperti ini tampilannya kita tunggu ini agak lemot muncul tampilan ini nah ini sudah sampai ke menu ya tapi ini jangan salah ini yaitu belum selesai ya ini cuman pakai aplikasi ya jadi kita tidak dapat menggunakan HP tersebut karena ini masih terkunci ya hanya bisa kita cari disini yaitu settingnya sudah bisa digunakan tapi cuman kalau dimatiin ntar akan mengunci lagi ya di sini oke langsung lalu saja kita cari disini keamanan dulu kita cari keamanan yang sudah aman keamanan sudah kita hidupkan kita cari kita cek saja kalau keamanan sudah nyala ya di sini oke keamanan sudah fix lalu saja kita akan kembali kemudian kita akan cari aplikasi disini kita klik aplikasi tersebut oke sekarang kita klik kanan atas ya ada titik tiga ini kita klik disini kita klik kita tampilkan sistemnya jadi kita klik tampilkan sistem kemudian kita akan Scroll kebawah cari yaitu layanan Google ya disini kita akan cari layanan Google Play disini layanan Google Play kita Scroll kebawah disini kita cari layanan Google Play kita klik kemudian kita klik aktifkan jadi kita akan menonaktifkan APK tersebut ya Oke kita menaktifkan sudah aktif ya disini sudah menaktif kemudian kita akan Scroll kebawah kemudian lagi kita akan cari eh yaitu pengelolaan akun Google ya disini ya sudah ketemu pengelolaan akun Google kita non aktifkan juga disini oke dua dua APK tersebut atau sistem tersebut kita non aktifkan setelah kita non aktifkan baru kita akan kembali dan kita akan menginstall aplikasi yang eh akan menginstall aplikasi yang kedua yaitu teknoker tersebut ya oke kemudian kita akan kembalikan dan kita akan cari berkas disini ya atau sistem disini kita akan cari file manager atau berkas ini ya oke kita izinkan setelah itu kita akan pergi ke penyimpanan disini kita download kita cari aplikasi yang kita download tadi kemudian kita akan klik yaitu aplikasi teknoker trivia disini kita berikutnya disini oke aplikasi akan memasang dan kita seperti tadi ya untuk memasangnya seperti kita memasang APEC lancar tersebut oke tapi bedanya disini kita harus menunggu sampai beberapa saat aplikasi terpasang oke setelah terpasang kita tidak akan perlu membuka kalau kita buka hasilnya cuma seperti ini ini jadi kita harus mengembalikan saja disini kita akan kembalikan dan aplikasi tersebut yang penting sudah kita install disini oke langsung saja kita akan kembali kita klik kembali disini setelah kita akan kembali seperti tampilan menu awal nah seperti ini kita akan klik disini setelannya kita cari setelan seperti awal tadi oke setelah ke menu setelan kita akan Scroll ke bawah kita akan cari akun disini yaitu kita cari akun kita klik kalau sudah ketemu kita klik akun kemudian kita akan menambahkan akun tersebut ya kita klik tambahkan dan kita klik Google ya dari sini akun Google ya oke sekarang kita akan menunggu loading disini sampai akun Google kita tambahkan jangan lupa ya kita tambahkan disini akun Google yang aktif atau kita pakai yang sudah aktif yang sudah aktif ya kita tambahkan akun Google yang sudah aktif ini saya kasih akun Google saya disini kita ketikkan akun Google nya disini yang sudah aktif jangan lupa oke setelah kita akan mengaktifkan akun Google tersebut nah kita akan memasukkan memasukkan sandi seperti kita memasukkan akun Gmail atau akun Google lainnya oke ini kliru nih kayaknya oh kliru ini nah maaf ini salah untuk akun Google saya oke sekarang kita tinggal masukkan sandi ini sandi ya privasi ya karena ini untuk akun Google saya semoga tutorial ini sampai disini dan sangat bermanfaatnya dan kalian atau teman-teman bisa mengikuti dengan jelas ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tutorial ini ya oke setelah itu kita akan lewati ya disini kita akan lewati tampilannya seperti ini ya kalau kita sudah memasukkan akun dan kita lewati kita setuju saja disini seperti memasukkan akun Google baru ya disini oke setelah seperti ini kita akan kembali ya disini kita akan kembali kita akan cari ya itu pengaturan maaf ini harus menginstal ulang lagi ini terlalu cepat ya untuk mengkliknya saya kita akan menginstal lagi ya saya sudah terlalu cepat untuk mengembalikan tampilannya gak apa-apa kita pasang lagi seperti tadi kita pasang lagi seperti tadi kita pasang supaya dapat sampai ke menu seperti tadi ya oke setelah itu kita buka kita tunggu sampai muncul ke menu ya seperti tadi awal kita menginstal tersebut oke klik tengah sekarang kita cari setelan kemudian kita Scroll ke bawah kita cari aplikasi kita klik aplikasi disini yaitu Google Playstore kita cari di sini kita cari di sini di sini di sini di sini di sini di sini ini di sini di sini yang kita kita aktifkan kita aktifkan sekarang oke sudah aktif aplikasi tersebut kemudian kita akan kembali kita tadi dua aplikasi ya yang kita aktifkan sekarang kita akan aktifkan ini baru satu apk yang kita aktifkan sekarang kita kita cari pengelolaan akun Google kita klik di sini seperti tadi kita matikan menonaktifkan ya kita sudah aktifkan apk tersebut ya jadi ini sekarang kita akan merestate nya atau kita matikan ulang hp nya di sini kita akan mematikan hp kita mulai ulangnya di sini ini karena sudah kita aktifkan semua ya intinya 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 ini ya aplikasi-aplikasi ini cuma untuk membaipasnya tapi bisa permanen dan semoga fake ya kita tunggu sampai loading selesai di sini sementara loading agak lama dan tinggal ngopi-ngopi dulu ya teman-teman kita siapkan siapkan kopi yang hangat ya di sini supaya teman-teman bisa menyelesaikan tugas teman-teman sambil ngopi yang enaknya oke loading sudah selesai di sini kita siapkan sebagai hp baru ya di sini kemudian kita tunggu jaringan memeriksa jaringan seperti ini kita tunggu sampai loading next kita kita tunggu oke teman-teman kita tunggu oke kemudian kita klik klik berikutnya disini kita klik tulisan berikutnya seperti kita HP baru ya kita beli HP baru kita klik berikutnya ya kita tunggu sampai loading selanjutnya selesai ini agak lama ya kita skip saja oke kita scroll ke atas jangan sekarang ya pola scroll ke atas lagi siapkan nanti kemudian kita tunggu sampai muncul ke menu ya ini sudah fig ya di sini sudah selesai oke tinggal PR1 yaitu kita sub ini memakai akun Google saya jadi untuk mereset ulang lagi kita harus yaitu menghapus akun Google dulu disini oke tampilannya sudah sampai ke menu dan seperti ini penyelesaiannya sekarang kita tinggal mencari yaitu pengaturan disini kita cari pengaturan kita cari ini sekarang yaitu akun Google sini kita cari akun Google ini kita cari akun sekarang kita lihat akun Google kita ini masih akun saya dan kita klik kita hapus akun Oke setelah itu fig sudah jadi normal kembali atau sudah bisa sampai ke menu kita akan kembali ke pengaturan awal pabrik itu sudah fig ya sudah tidak apa-apa ini kita akan mencoba ya kita hapus semuanya jadi kita akan memerlukan waktu untuk loading dan setelah loading pastinya sudah fit sudah bisa sampai ke menu dan akun Google telah kosong disini oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe bunyikan loncengnya supaya dapat mengikuti atau mensupport channel ini ya semoga channel ini dapat berkembang lebih cepat ya atau teman-teman berkat teman-teman yang subscribe dan yang mengikuti terus video-video saya ini semoga diberi kelancaran dalam mencari rezekinya ini ya oke kita tunggu sampai loading selesai disini ini loadingnya oke seperti inilah tutorialnya semoga bermanfaat ya untuk tutorial ini saya cukupkan sekian semoga bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman yang lagi belajar atau mengalami kasus seperti ini silahkan komen-teman yang bermanfaatnya dari saya saya cukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati